Eh ini anak haram konstitusi, eh ini berat Eh ini berat Tak berat berat Calon wakil presiden nomor urut 3 Bafut MD Akui status diberan raka bumi ngeraka sebagai jawab pres di Pilpres 2024 tetap sah secara hukum Meski di tengah polemik usai Dewan Kehormatan Pejelenggara Pebilu atau DKPP memutuskan Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Ashari melanggar kode etik pedoman Pejelenggara Pebilu terkait penderimaan pencalonan Gibran sebagai jawab pres dobar urut 2 Perjataan ini disampaikan Mahfud pada acara tabrak Prof di Post Blok Jakarta Pusat Rabu 7 Februari 2024 Mahfud menyampaikan alasan tersebut usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendaftaran capres-cawa pres telah diputuskan Dirija mengatakan meski Gibran tak keda hukuman formal akan tetapi ia akan selalu diingatkan sebagai adak haram konstitusi dan terus mendapat hukuman sosial Jejak Gibran dapat lolos akibat bantuan paman dan merekayasa hukum juga tidak akan dapat dihapuskan Ia menampakkan putusan DKPP hanya berpengaruh kepada KPU yang menerima pendaftaran Gibran sebagai jawab pres pada Oktober 2023 Sebab KPU dianggap terlambat memproses peraturan pelaksanaan yang dijadikan landasan untuk menerima pendaftaran Gibran Pelanggaran itu kata Mahfud dianggap sebagai bentuk pelanggaran etika Mahfud sudah mewanti-wanti Ketua KPU Hashim Ashari agar tidak lagi berbuat kesalahan Sebab Hashim sudah tiga kali dikedai sanksi Bila dijatuhi sanksi sekali lagi maka ia terancam dicopot dari posisi Ketua KPU Nah saudara DKPP itu hukumannya sanksinya sanksi administratif bisa diberhentikan Ketua KPU-nya seperti halnya bisa dihentikan Ketua MK-nya Tapi saudara karena etika ini berkaitan dengan moral maka sebenarnya hukuman moral pengucilan sosial dan gibiran masyarakat akan terus terjadi kepada orang yang berkaitan itu Oke lah hukum formal tidak hukum formal tidak mencakup tapi kalau setiap orang mengatakan eh ini anak haram konstitusi eh ini eh itu kan hukuman hukuman sosial di tengah masyarakat hukuman moral juga eh anda tidak sah gitu eh anda karena pertolongan angkel paman eh eh karena anda ini merekayasa hukum itu adalah gibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidupnya itu Terima kasih telah menonton!